Nah kita lanjut Hubungan internasional Dengan hukum nasional Nah kita lihat Ada dua aliran ya Dalam Mengertikan hubungan internasional Dengan hukum internasional ini Nah kita lanjut Yang pertama ada monoisme Dan dualisme Nah yang memberikan Gambaran bagaimana keterkaitan Antara hukum internasional Sama nasional Kalau aliran monoisme Ya hilang ya Tadi ya Hilang kak Iya senyanya hilang, udah balik lagi semua Tadi kayaknya yang IPS juga Hilang-hilangan sama kok Maaf ya Iya wifi-nya ngadap Nah kita lanjut Nah kalau monoisme Dan dualisme Ini tokohnya ada Hans Kalsen dan Georges Kiel Tokoh apa kak? Itu tokohnya monoisme 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 Ketemu Disini monisme kak? Gak ada monisme Ya monisme boleh Monoisme sih sebenarnya Oke kita lihat yang di monisme dulu ya Dualismenya nanti yang kedua Balik ya Nah teori monisme Apa ini? Teori yang Saling berkaitan ya Antara satu sama lainnya Lanjutan dari hukum nasional Hukum nasional tapi yang untuk urusan luar negeri Nah menurut teori ini Hukum nasional Perjudukannya lebih rendah dibanding hukum Internasional Hukum nasional harus tunduk sama Internasional Nah kita lihat lagi ini Hukum internasional dan hukum nasional adalah satu kesatuan Sebab walaupun keduanya Sistem hukum itu punya istilah yang berbeda Tapi sebeg hukumnya sama Yaitu individu yang ada dalam suatu negara Yang kedua sama mempunyai kekuatan hukum yang mengikat Meskipun dalam praktiknya Hukum nasional ada di bawah hukum internasional Kita lanjut Irang ya Sinanya hilang lagi Tadi Enggak bisa ya Enggak hilang ya Oke kita lanjut Bentar Bentar Sudah Bentar Bentar Oke yang kedua ada aliran dualisme Tokohnya ada triple sama ansilop Beranggapan bahwa hukum internasional dan hukum nasional Merupakan dua sistem yang terpisah dan berbeda Karena apa? Karena ada perbedaan sumber hukum Hukum nasional itu hukum kebiasaan dan tertulis dalam suatu negara Sedangkan hukum internasional berdasarkan hukum kebiasaan Atau kehendak bersama negara dalam masyarakat internasional Nah sekarang subjeknya sendiri Kalau subjeknya hukum nasional itu berarti individu yang ada dalam suatu negara Sedangkan subjek hukum internasional adalah negara-negara internasional Terus perbedaan mengenai kekuatan hukum Hukum nasional punya kekuatan mengikat penuh dan sempurna Jika dibandingkan dengan hukum internasional yang bersifat mengatur hubungan negara secara internasional Sampai sini ada pertanyaan Ada pertanyaan? Paham? Lanjut Nah sekarang proses ratifikasi Ratifikasi itu apa sih, Dek? Hah? Ratifikasi itu apa? Ratifikasi Iya Proses ratifikasi hukum internasional menjadi hukum nasional Proses penesuaian Apa? Pisahkan Pengesahan, oke Eh kakak gini kan aja ya Biar kelihatan Bisa lihat kalian Kalian bisa lihat? Kelihat apa? Kelihatan Apanya? Ini PowerPointnya kakak kelihatan ya? Tidak ada Ada PowerPoint Tidak kelihatan? Tidak ada Oh enggak Tidak ada Kalau gini kelihatan ya? Tidak Ya Allah, jadi tadi itu Tadi-tadi hilang tadi Oke, sudah kelihatan Jadi pas sinyalnya hilang tadi Kayaknya kalau panjat Nah, proses ratifikasi Atau pengesahan hukum internasional Menjadi nasional Ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 Tentang perjanjian internasional Nah, bahwa Dalam pembuatan perjanjian internasional Harus didasarkan pada Prinsip persamaan Ya Saling menguntungkan Dan memperhatikan Hukuman Memperhatikan hukuman nasional Atau hukum internasional yang berlaku Nah, caranya gimana? Caranya harus didahului dengan Konsultasi dan koordinasi dengan Menteri luar negeri Gitu Oke, sudah Next Kita digatifikasi Sekarang kita ke Peradilan internasional Nah, dilihat deh Di bukunya Peradilan internasional Siapa saja sih komponen lembaga Peradilan internasional itu Coba disebutkan Komponen Peradilan lembaga internasional Itu siapa saja Mahkamah internasional Mahkamah internasional Terus Yus Yus Diksi Sama Mahkamah bidana Mahkamah bidana Kejahatan internasional Oke ya Sekarang kita bahas dulu Peradilan internasional Yang Mahkamah internasional ya Nah, yang pertama Mahkamah internasional Komponennya Komposisinya itu Terdiri dari 15 hakim Dan masa jabatannya 9 tahun Ya Putus ya Oke Nah, fungsinya apa? Fungsinya Mahkamah internasional itu Menyelesaikan kasus Persengketaan internasional Yang subjeknya negara Kemudian ada Yurisdiksi Secara Yurisdiksi Kewenangan Mahkamah internasional Itu menentukan Pertara Pertikaian Dan Pemberi opini Yang Bersifat nasihat Christine Adeli Yang baru gabung ya Halo Christine Sebentar kakak catat ya Nah, Mahkamah internasional Dalam mengadili perkara itu Berpedoman pada Perjanjian internasional Bek Traktat-raktat Dan kebiasaan internasional Sebagai sumber Buku Lanjut Kemudian yang kedua Ada Mahkamah pidana Internasional Nah, komposisinya 18 hakim Masa jabatannya 9 tahun Dipilih Berdasarkan 2 per 3 Suara Majelis Negara Pihak Secara Jurisdiksi Mempunyai Kewenangan Untuk menegakkan Aturan hukum Internasional Terhadap Pelaku Kejahatan Berat Nah, Kejahatan Berat Itu apa saja Yang pertama Ada genosida Apa genosida Afdal? Pembunuhan Masal Pembunuhan Masal Genosida Agak Teras Dek Enggak Kedengaran Pembunuhan Masal Iya Pembunuhan Masal Atau Pembunuhan Masal Terhadap Suatu Etnis Bisa Kasih Contoh Rido Mungkin Tahu Contoh Kejahatan Genosida Hitler Hitler Iya Itu Hitler Boleh Yang terjadi Sekarang India Iya Betul 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 Di India Kasus Kemarin Itu Yang Muslim Itu Muslim Di India Membakan Menembaki Kejahatan Genosida Terus Habis itu Ada Muslim Rohingnya Iya Tahu Rohingnya Yang dimianat Itu Termasuk Kejahatan Genosida Juga Bisa Juga Termasuk Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Kemudian Ada Kejahatan Perang Terus Ada Kejahatan Agresi Nah Kita Lanjut Kejahatan Perang Gimana Kejahatan Perang Itu Misalnya Ada 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 Misalnya Kejahatan Perang Misalnya Seperti Perang Antarbangsa Kalau Palestina Sama Israel Nah Itu Kejahatan Perang Kemudian Kita Lanjut Panel Khusus Dan Spesial Pidana Internasional Panel Khusus Ini tugasnya Mengadili Para Tersangka Kejahatan Berat Internasional Yang Bersifat Tidak Permanen Artinya Setelah Selesai Mengadili Peradilannya Dibubaskan Oh Ini ada Siapa Ini namanya Kak Lupa Catatnya Lagi Tadi Dia Kenyistin Siapa Namanya Siapa Regita Regita Sebentar Catat lagi Loh 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 Cerita Loh Loh Oh Iya Ini gambarnya Disini Soalnya Muncul Hilang Muncul Hilang Oke Kita Lanjut Jadi Tadi Tidak Keperin Segera Loh Hilang Oke Tidak 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 Contohnya Ada International Criminal Tribunal For Format Yugoslavia Terus Ada Special Court For Kamboja Ini Jadi Ketika Ada Masalah Di Kamboja Saat Itu Jadi Ketika Sudah Selesai Masalahnya Kamboja Dan Vietnam Maka Dibubarkan Setelahnya Panel Khususus Ini Sudah Selesai Matalinya Kakak Kita Sampai Pertadilan Internasional Nah Sekarang Pugasnya Kalian Coba Dijawab Dulu Ya 1,2,3,4 Nanti Nanti Habis itu Kakak Bude Dijawab Dulu Ya Dijari Dulu Ya 5 Menit Saja Berang Kak 5 Menit Google Gak Bapak Boleh Alta Alta Silahkan Dikerjakan Dulu Nanti Kak Acak Siapa Yang Nau Bisa Dikopas Ayo Gak Bisa Ada Kok ini Di buku Kakak Ambil Dari Buku Ada Semua Di buku Masuk Ada Semua 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 Dari Dulu 5 Menit Cukup 5 Menit Dari 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 Sudah selesai? Oh belum Terima kasih 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 Sudah Terima kasih 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 Terima kasih